7 Bala Tentara Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagian besar umat Islam Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki bala tentara yang siap menghancurkan orang-orang yang melakukan kemungkaran Adapun tentara Allah itu adalah orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Dan membela agama dari serangan orang-orang kafir Terhadap orang-orang kafir ini Tentara-tentara Allah akan menghancurkan siapapun mereka yang dikehendaki oleh Allah Selain tentara manusia berjuang menegakkan agama Allah Ternyata Allah juga memiliki tujuh tentara lainnya 1. Air Air merupakan tentara Allah yang pernah menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihi salam Di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14 dijelaskan bahwa tenggelamnya kaum Nabi Nuh melalui sebuah banjir besar Kaum Nabi Nuh ini ditenggelamkan karena penentangan mereka terhadap Nabi Yuloh Nuh 2. Angin Di dalam Al-Quran Surat Al-Haqah ayat 6-8 disebutkan bahwa angin adalah tentara Allah Yang menyapu bersih kaum At atau kaum Nabi Yud Bisa punya kaum Nabi Yud ini dikarenakan sombong mereka terhadap kehebatan arsitekturnya dan penentangan mereka kepada Nabi Yud 3. Tanah Tanah adalah tentara Allah yang pernah menjungkir balikan kaum Sodom karena perilaku LGBT Kaum Sodom dijungkir balikan kemudian dihujani batu dari langit hingga mereka musnah Hal itu tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 73-76 4. Hawa Panas Yakni tentara Allah yang pernah menghukum kaum Madian sehingga mereka merasa kepanasan seakan-akan terbakar Hal tersebut sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 44 5. Petir Di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 68 Allah menyebutkan bahwa petir adalah tentara Allah yang pernah menyambar dan menghantam kaum Samud atau kaum Nabi Soleh Kaum Samud ini terkenal dengan kesombongannya dalam menantang azab Allah 6. Laut Laut adalah tentara Allah yang telah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya pada zaman Nabi Musa Pada saat itu, Firaun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel untuk dibunuh Laut sebagai salah satu tentara Allah ini sudah tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 50 7. Burung Ababil Burung Ababil merupakan tentara Allah yang pernah meluluh lantahkan pasukan Raja Abraha saat mereka hendak menghancurkan Kabah Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 3 Demikian, semoga Allah melindungi kita semua umat Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh